Intro Kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda Berita ini saya petik daripada berita harian Akhirnya Samsul mengalah terhadap Putri Sara Berita utama kami berpisah demi masa depan Samsul Kuala Lumpur Ya saya sudah berbincang secara baik dengan Putri Sara dan memikirkan masa depan kami dan anak-anak Demikian jawaban ringkas pengarah Samsul Yusuf 39 selepas selesai prosinding Sebutan kedua laporan jawatan kuasa pendamai dalam kurungan JKP di mahkamah rendah wilayah persegetuan pagi tadi Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf berkata Keputusan berpisah dengan istri pertamanya Putri Sara Liana 38 adalah dorongan dan doa berbagai pihak Syukur mudah-mudahan berkat ramadhan ini segala galanya dapat diselesaikan dengan baik Ini juga doa insan tersayang mungkin doa ibu bapak saya tak mau komen banyak-banyak saya mahu mengelakkan fitnah pada bulan ramadhan Itu saja yang saya mampu kata syukur doakan yang terbaik katanya Pagi tadi mahkamah rendah wilayah persegetuan menetapkan 18 April ini untuk Samsul melepaskan cerai terhadap Putri Sara Hakim Akamaluddin menetapkan tarik berkenaan selepas peguam yang mewakili kedua-dua pihak memaklumkan terhadap perkembangan baru dan penyelesaian antara kedua-dua pihak Bagaimanapun terma penyelesaian yang dimaklumkan pada tarik itu akan direkodkan antaranya membabitkan hadana nafkah, anak, muta, nusus, dan harta sepencarian Samsul dan Putri Sara mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata Saekul Islam 6 dan Sumaya 4 Satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada Astro Awani Berita utama Diana Daniel bimbang kenyataan melibatkan kes hadana disalah erti Mencari jalan penyelesaian yang baik bukanlah bermaksud pasangan terkenal Diana Daniel dan Farid Kamil akan kembali bersama Enggan menimbulkan salah faham Diana tampil menjelaskan kenyataannya semasa temubual berhubung keputusan sebutan kes hadana yang berlangsung pada Rabu Mencari jalan penyelesaian tidak bermakna akan kembali semula Jangan salah faham pula dengan kenyataan saya katanya menerusi instastory Dalam pada itu pelakon film Imaginiur tersebut dilihat masih menutup ruangan komen di instagram miliknya Terdahulu Diana dan Farid hadir di mahkamah tinggi Syialam selangur bagi sebutan kes hadana atau nama penjagaan anak mereka pada Rabu Diana ketika ditemui bual media berkata tuntutan itu dibuat untuk mendapatkan keadilan buat dua anaknya Yaitu Muhammad 10 dan Nur Arora 8 Sebutan kes berjalan lancar kerana mendapat kerjasama baik daripada Farid dan mahkamah Melanjutkan hak penjagaan sementara kepada Diana sehingga 30 Mei depan Semua berjalan baik Saya tanah ulas lebih lanjut Cuma doakan yang terbaik dan harap kita boleh buat kesimpulan dan penyelesaian Ini bukan menangkalah Sebaliknya anak yang adil untuk anak-anak kata Diana Pada 28 Mas lalu Makamah mengeluarkan perintah hak penjagaan sementara Dua anak diberikan kepada Diana Untuk rekod pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 3 November 2012 Dan hasil perkoinan mereka digunakan dua cahaya mata yaitu Muhammad dan Arora Salam sejahtera Kali ini berita ini saya petik daripada Roti Kayak Istri tak larat ke dapur Yoni Boy urus sahur sendiri Tamahu menyusahkan istri tercinta yang kini sedang hamil enak membulan Penyanyi Yoni Boy tidak kisah terpaksa menguruskan makan minum sendiri terutama ketika bersahur Metikusmu Yoni berkata Ramadhan kali ini berbeza Kerana dia perlu berdikari lebih-lebih lagi Ketika waktu bersahur kerana istrinya tidak larat untuk masak Biasanya istri akan sediakan sahur Tapi tahun ini saya kena berdikari sendiri Nasib baik perkhidmatan pengantaran makanan ada sehingga awal pagi Sebabnya istri Nazira yang kini hamil enam bulan sudah tidak larat masak di dapur Saya pun tak memaksanya untuk masak Jadi tak mengapa bila saya kena urus sendiri makan minum sepanjang Ramadhan katanya Menurut Yoni lagi sejak disahkan hamil Istrinya Nick Nazira mengalami alahan teruk sehingga berat badannya turun sebanyak 10 kilo Serta tidak boleh tidur Istri kena alahan teruk sehingga berat badannya turun sebanyak 10 kilo Dari pagi sampai ke malam Antara gejala yang dia alami Tidak boleh tidur Dia juga selalu mengadu rasa kejang dan sakit Lebih sakit daripada kekejangan akibat datang bulan katanya Mungkin sebab pengalaman hamil kali pertama Jadi istri belum biasa lagi katanya Bakal bergelar bapah dalam masa 3 bulan lagi Yoni mengakui sangat teruja apatah lagi Sememangnya impiannya untuk menemang cahaya mata pada usia 25